KRI Teluk Hading mengalami kebakaran di Selat Selayar, Selasa, Selawesi Selatan. Saat terjadinya insiden kebakaran tersebut, kapal sedang dalam menjalankan operasi rutin TNI-AL. Mengenai kronologis kejadian penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun, diketahui laporan mengenai kejadian kebakaran diterima oleh Basarnas Selayar sekitar pukul 14.15. Jumlah personel yang berada di KRI Teluk Hading 538 saat terjadinya kebakaran tersebut total berjumlah 119 prajurit. Seluruh personel saat ini sudah dievakuasi di kapal tongkang Batu Barabah Terazalfa yang saat itu melintas di tempat kejadian perkara. Sampai saat ini, belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa. Beberapa kapal yang melintas di sekitar TKP saat ini dalam posisi standby untuk memberikan bantuan di antaranya MV Golden Ace dan MV Green Wave. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.